Sampai jumpa di video selanjutnya. Pak Tantowi ditahan dulu saya akan menyampaikan informasi mengenai perolehan suara kursi parpol 2014 supaya kita bisa mendapatkan gambarannya bila kemudian wacana KMP akan masuk kabinet itu akan direalisasikan oleh Jokowi melalui reshuffle-nya. Ini adalah gambaran dari PDI Perjuangan memiliki 109 kursi, Golkar 91 kursi, Gerindra 73 kursi, Demokrat 61 kursi, PAN 49 kursi, kemudian PKB 47 kursi, PKS 40 kursi, P3 39 kursi, Nasdem 35 kursi, dan Hanura 16 kursi. Kemudian kita akan lihat bagaimana komposisi koalisi KIH dan KMP di parlemen, PDI, PKB, Nasdem, dan Hanura jumlahnya mencapai 207 kursi. Kemudian di KMP, Golkar, Gerindra, PAN, PKS, dan P3 mencapai 292 kursi. Artinya 292 melawan 207 kursi, memang posisi KIH bisa dianggap memang cukup lemah. Kita akan tanyakan ke Pak Tantowi. Pak Tantowi, ada wacana KMP bergabung dengan kabinet Jokowi, apakah ini sudah juga terdengar oleh Partai Golkar? Bahkan KMP, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kelempagaan, sebagai KMP yang utuh, belum pernah membuat proposal ingin masuk ke dalam pemerintahan. Yang kita dengar belakangan itu, bahkan dari dulu juga itu adalah keinginan dari pemerintahan Pak Tantowi, ingin merangkul partai-partai KMP untuk bergabung dalam pemerintahan. Tapi sampai saat ini perlu saya jelaskan sekali lagi bahwa KMP sendiri belum mempunyai rencana ataupun wacana untuk masuk ke dalam pemerintahan. Seberapa solid sebenarnya partai-partai di dalam KMP, Pak Tantowi, kalau kemudian Anda bisa meyakinkan bahwa semua partai di dalam KMP tidak ada yang tertarik untuk bergabung dengan reshuffle yang akan dilakukan, yang sudah menjadi wacana belakangan ini? Ya, semua memprediksi bahwa KMP ini umurnya kan akan seumur jagung. Sehingga selesai pilpres, maka dia akan jalan sendiri-sendiri. Tapi bagaimana yang kita lihat, bulan lalu KMP merayakan hari ulang tahun yang pertama. Artinya bahwa memang terus terjadi penguatan platform, terus terjadi penguatan kesamaan-kesamaan dalam perspektif politik. Sehingga itulah yang membuat KMP ini sebagai satu polisi penyimbang, itu dapat pertahanan hingga satu tahun. Bahwa ada riak-riak, begitu ya saya rasa biasa. Karena politik itu kan sangat dinamis. Tapi secara satu NTT, bagaimana yang rakyat Indonesia masih saksikan sampai sekarang, ya KMP tetap eksis sebagai satu NTT di luar pemerintahan. Oke, baik. Pak Tantowi, salah satu alasan dari, kemudian ada statement dari Pak Ahmad Basarah agar Jokowi mempertimbangkan mengambil parpol dari KMP untuk bergabung dalam kabinet adalah untuk mengamankan posisi pemerintahan ketika sedang mengajukan kebijakan-kebijakan. Sebenarnya menurut Anda saat ini di parlemen, seberapa keras sih sebenarnya serangan KMP terhadap pemerintahan Jokowi dan kebijakan-kebijakannya? Menurut saya tidak perlu pengamanan. Selama program-programnya itu bagus, sesuai dengan janji-janji politik pada waktu kampanye kemarin, kampanye Pilpres khususnya. Dan seirama dengan keinginan masyarakat saat ini, tidak ada yang perlu disakuti. Sampai saat ini, sebagaimana yang kita saksikan bersama, KMP itu tidak segalak yang diperkirakan sebelumnya. Ada kesan, ada persepsi yang dibangun bahwa KMP itu akan menjegal. Ternyata kan tidak. Sejarah atau waktu menunjukkan bahwa justru program-program pemerintah itu banyak sekali yang di-endorse oleh KMP. Tapi jika ada program-program yang memang tidak sesuai, atau pemerintah itu tidak konsisten dengan statement atau ucapannya, ya maka kami berkewajiban untuk memberikan kritik, untuk memberikan peringatan atau warning sebelum hal tersebut menjadi lebih buruk. Oke, baik Pak Tantowi saya tanyakan dulu ke Pak Andreas. Pak Andreas, kalau menurut Pak Tantowi tidak perlu ada yang ditakutkan, karena hingga saat ini belum ada kok serangan-serangan itu belum ada. Belum ada terasa kemudian KMP itu begitu menekan kebijakan-kebijakan pemerintah. Saya kira, saya setuju dengan Pak Tantowi dan faktanya juga memang begitu. Dalam arti bahwa, ya dalam proses ini kena kita lihat bahwa teman-teman di KMP, karena sebenarnya juga secara pribadi banyak kita saling kenal dan berteman, dan memang di dalam banyak hal mereka kritis, tapi ketika masuk di dalam hal-hal program-program pemerintahan yang bisa dipertanggungjawabkan, disampaikan, dan mereka juga menyetuju itu. Nah, ya saya kira proses ini kalau dilihat, seperti tadi Prof sampaikan di dalam sistem presidensil ini kan, kalau kita lebih mengedepankan atau lebih pendekatannya pada program dari pemerintah yang dipresentasikan oleh pemerintah, saya kira DPR mengkritisi itu hal yang, dan itu memang seharusnya. Itu dilihat kan oleh lembaga parnemen, gitu. Karena itu teman-teman di KMP, mungkin dalam hal ini mereka lebih mengedepankan aspek kritisismenya, ketimbang memberikan dukungan tanpa preserensi, tanpa reserve, gitu. Nah, disinilah peran yang dimainkan oleh teman-teman KMP. Seperti dulu juga PDI Perjuangan juga melakukan itu, gitu. Oke, sekarang pertanyaannya berarti perlu atau tidak perlu mengambil KMP? Ya, dalam konteks ini kan apa yang disampaikan, persoalan juga apakah mereka mau atau tidak, gitu. Tadi kan disampaikan oleh Pak Tantowi, kan. Belum tertarik kayaknya. Ya, itu kan, itu yang harus, apa, ya, Pak Tantowi sendiri memberikan jawaban seperti itu. Sehingga, ya, wacara ini berkembang bagus, gitu. Dalam arti, ya, mungkin akan lebih mempercepat proses dan lebih efektif. Tapi tidak perlu juga kemudian juga melihat secara dikotomis politik di Indonesia ini, gitu. Karena tidak sedikotomis itu, gitu. Juga di dalam realitanya, toh harus ada politik-politisi itu harus bisa mencari, memecahkan persoalan, gitu. Tidak bisa membuat persoalan jadi mengambang di atas tanpa ada keputusan. Atau membuat stagnasi-stagnasi politik, gitu. Karena itu akan merugikan rakyat dan rakyat akan melihat, menilai itu, gitu. Oke, Pak Indriya, menurut Anda perlu atau tidak perlu sih sebenarnya kemudian KMP masuk di dalam Kabinet Jokowi? Jadi seperti tadi saya katakan bahwa masalahnya bukan memisahkan antara KIH dengan KMP secara diametral. Tetapi bahwa sekarang, existing condition, KMP memang berada di luar pemerintah. Dan kita mendengar, termasuk Bung Tantowi tadi juga mengatakan bahwa KMP masih solid, masih... Jadi, seolah-olah memang KMP harus dipertahankan. Angka 292 kursi itu dibandingkan 207, ini bukan main, gitu, kan. Jadi, mungkin kalau dilihat dari kepentingan... Apakah ada sesuatu yang kemudian mendesak posisinya sehingga kita harus berpikir untuk mendapatkan satu atau dua parkol dari... Kalau saya melihatnya demi kepentingan bangsa ini. Oke. Jadi, supaya proses pembuatan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan publik, gitu, itu lebih diutamakan. Oke. Nah, jadi kalau merangkul, apakah soal mengakomodasi wakil-wakil KMP dalam kabinet yang selama ini memang mendapatkan reaksi seolah-olah Jokowi minta-minta... Minta-minta, ya, seperti mengemis-mengemis, gitu. Ya, selama ini, kan, gitu. Jadi, ini yang harus dipinggirkan sedikit. Yang penting, seberapa jauh pemerintah, seperti tadi dikatakan juga, peran dari Parlemen adalah melakukan fungsi pengawasan. Meskipun itu pun tidak ada jaminan, ya, Pak, ketika kemudian kita melihat di masa lalu ada pemerintahan SBY, ada Golkar dan PKS, tetapi ketika kasus Senturi mereka bisa bermain dua kata. Memang, itu masalahnya. Jadi, kembali lagi, poin yang terakhir, tadi saya katakan, dalam politik ini tidak ada lawan abadi, tidak ada kawan abadi. Sekarang saja, misalnya, PKB mendukung dana datil, gitu, kan. Padahal PKB itu bagian dari KAIH, gitu. Aneh juga, gitu, kan. Tapi, mungkin karena itu, Bu, Pak Sekarang, agak concern bagaimana supaya diabeikanlah soal latar belakang itu. Yang penting, ini loh, ada kepentingan nasional yang harus diperjuangkan. Nah, persoalannya memang dikhawatirkan, di dalam sistem pemerintahan yang tanpa kontrol, tanpa keseimbangan dari yang mengawasi, akan menimbulkan pemerintah itu, ya, sembilanmena, gitu, kan. Nah, ini yang dikhawatirkan. Jadi, harus ada kontrol. Tapi, menurut saya, sejauh KMP ini konstruktif melakukan kontrol, itu bagus saja. Oke. Karena memang harus-harus begitu. Memang harus ada kontrol. Jadi, menghindari adalah power tends to corrupt. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya, Pak. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Prime Time Talk akan kembali usai jeda komersi.